baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya jumpa lagi bersama channel kami channel mekanik disini channel yang mengulas tentang keluhan keluhan sepeda motor kali ini langsung saja ketujuan ini ada satu unit handmax old yang sudah dilucuti untuk engine nya atau turun mesin ini kita bukan tutorial tapi hanya sebatas video ini adalah himbauan kengerian dimana kita tidak telaten atau tidak rutin untuk melakukan perawatan sepeda motor terutama di bagian pergantian oleh mesin atau istilahnya berbentuknya lubrikan oke ini langsung saja ke bagian engine nya teman-teman ini sering telat ganti oli salah satu yang timbul di bagian dalam bagian engine ini munculnya kerak seperti ini jadi yang harusnya bersih seperti ini ini karena memang ini bagian dudukan bearing ya jadi beda tidak terlumasi terus oleh poli ya ini yang permukaannya atau yang gak mungkin istilahnya ini bagian engine yang sering telat atau sering sering kehabisan poli ya ini salah satunya ini kedua mesin pasti cepat panas suhu pasti berlebih yang paling fatal teman-teman ya ini saya himbau dan saya sampaikan ini kondisi piston kondisi piston ini sudah sangat mengunci macet benar-benar macet karena kondisinya dia di bagian pen piston dan connecting rod ini ini sudah menjadi menjadi kalau bahasa sunnah itu sakwit sadaging tidak bisa terpisahkan ya jadi bentuknya malah seperti ngelas sendiri karena suhu panas yang berlebih akibat gesekan yang tanpa adanya bantalan kelumasan atau pendingin itu salah satu beberapa sifat atau isilah kegunaan dari poli ya ini bentuk piston menjadi barat sepertinya adalah konpondisi dia kerjanya atau kinerjanya fungsinya adalah bergesekan gesekan tanpa ada bantalan tanpa ada pelumasan dan tanpa ada pendingin atau istilahnya daya dingin dari oli karena memang habis ya resiko seperti ini bagian piston ya oke di bagian bearing tentunya juga bagian yang berputar ya karena memang ini bisa dikatakan kehabisan oli ya pasti putaran dari bearing pasti kasar karena dia berputar di restnya tersendiri ya untuk melumasi dan memang untuk merawatnya dia selalu optimal kinerjanya itu memang harus ada oli ya ini ada kanan kiri untuk bearing yang ada di bagian kreng as ini juga sama ya jadi banyak sekali efek-efek negatif atau istilah kata lainnya banyak sekali kondisi-kondisi pat yang rusak ataupun yang mengakibatkan kondisinya motor ini perform atau performanya turun itu banyak sekali ketika kita telat untuk atau istilahnya jarang melakukan perawatan apalagi sampai lupa kapan ganti oli dan itu keseringan sering ya continue terus-terusan misalkan setiap ganti oli yang biasanya kita normal maksimal 3000 km ini kita kadang diangkat 5000 4000 sampai istilahnya lebih dari 5000 km itu seperti inilah akibatnya ya tentu juga untuk bagian-bagian yang kita bisa lihat teman-teman ya nih bagian filter ya di bawah filter oli ini sangat banyak sekali penumpukan sisek-gesekan ya di bagian filter olinya nah di sini ini menandakan motor ini memang sering sekali untuk atau sering sekali terjadi kekurangan oli atau kata lain telat atau jarang sekali ganti oli kalau bisa dikatakan jarang sih tidak jadi terlalu terlambat lah ya untuk penanganan atau istilahnya perawatan ganti olinya jadi saya himbaw dan saya sarankan untuk semuanya ya motor apapun itu mereknya atau ataupun yang yang istilahnya berpenggerak engine mesin dan memang diharuskan adanya oli atau pelumasan dirawat lah secara rutin diganti lah secara berkala untuk olinya supaya tidak ada kejadian seperti ini jika sudah terjadi seperti ini yang ribet dan yang memang ada terganggu aktivitas ya istilahnya owner juga ya oke ya tidak lama untuk melakukan service dan tidak mahal juga asal kita melakukannya secara berkala dan continue jadi untuk melakukan pergantian 4 itu bisa di bisa disicil ya intinya bisa misalkan berapa kilometer ada yang kena yaitu silahkan ganti di yang kena ini saja yang belum kena mungkin nanti ada informasi dari teknisnya Oh mungkin untuk service yang kedepan ini ada yang harus diganti ininya ini untuk informasi saja ya itu seperti itu teman-teman jadi biayanya itu tidak mahal sebenarnya kalau kita memang mengikuti alurnya dan kita rutin jadi tidak langsung di satu kalikan dimana motor sudah sangat rusak dan memang fatal rusakannya itulah yang menjadikan mahalnya seperti itu ya contoh disini ini untuk estimasi pembiayaan turun mesin ini lebih dari satu juta ya lebih lebih dari satu juta tentunya jadi untuk hindari hal-hal yang seperti ini kami para mekanik ya para mekanik di lapangan untuk kejadian hal ini kita tidak muluk-muluk bahagia gitu kan karena memang kita dapat coba tapi ya tetap juga kita merasa sedih juga kondisi mesin seperti ini dan kadang customer juga ngeluh kenapa motor saya gini ya itu kembali lagi ke kita juga apakah perawatannya memang benar-benar sesuai aturan atau memang hanya sebatas seingatnya saja oke 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 teman-teman ini akibat dari kita lupa ganti oli dan jarang sekali melakukan perawatan secara berkala untuk servisnya oke jadi video kali ini tidak banyak mengulas tentang teknik-teknik yang istilahnya ke arah edukasi tapi ini hanya ke arah kita untuk renungan lah untuk mengingatkan para owner-owner di mana pada 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 ada supaya lebih sayang lagi kepada kendaraannya dan juga kalau misalkan kita sudah lakukan yang terbaik untuk kendaraan kita pasti kita tidak ada kendala di lapangan dan memang rasa nyaman dan rasa aman berkendara itu pasti tetap terjaga itu saja yang kali ini bisa saya sampaikan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih